selamat menikmati elin herlina share lagi kegiatan aku nih seorang ibu rumah tangga di desa di kampung gitu ya di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih hari ini aku mau masak dan mau ke pasar gitu ya teman-teman mau belanja buat warung punya emak gitu dan sebelum ke pasar aku mau masak jantung pisang dan menu yang lainnya ya cuma tahu sama sambal dan goreng jengkol gitu ya teman-teman dan ini aku mau masak jantung pisang dulu ya dan ini cara aku memasak jantung pisang gitu ya teman-teman dan ini biar enggak kebuang banyak gitu ya si isi jantungnya ini harus dibuang-buangin gitu ya dan ini tuh keras banget ya dalemen ini si apa ya ini aku enggak tahu namanya cuma yang ininya tuh harus dibuang gitu biar masakannya enggak kebuang gitu ya si jantung pisangnya dan ini tuh aku baru tahu gitu ya dari kakak aku katanya kalau masak jantung tuh gitu ya kalau dulu aku masaknya dalamnya aja gitu jadi dapatnya tuh sedikit banget dan ini lanjut aku mau parut dulu kelapa ya teman-teman sedikit aja dan ini udah selesai ya ceritanya si aku tadi udah bersihin si biji apa ya daleman jantung pisang yang kerasnya gitu dan ini udah bagian yang dalamnya ya tinggal potong-potong aja nggak usah dibuang lagi karena udah empuk gitu dan ini setelah ini aku mau cuci gitu ya teman-teman mau aku rebus dulu sebentar dan ini udah aku cuci gitu ya teman-teman dan mulai direbus gitu oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa teman-teman semua nih apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robal alamin dan tadi ada bumbunya ya bumbunya simple aja seperti mau masak daging ada cabai merah bawang merah bawang putih kemiri dan aku kasih kunyit dan jahe laja lengkuas maksudnya sama daun salam gitu dan ada ladaku dan ketumbar bubuk gitu ya teman-teman jangan lupa juga kasih bumbu-bumbu kehidupan seperti masako gula pasir gula merah dan garam ya jangan lupa ya garam itu harus gitu ya kalau pakai masako aku juga selalu pakai garam ya sedikit dan ini setelah bumbunya harum dan menyusut aku masukin si jantung pisangnya ya jadi banyak kan kalau di seperti itu ya ngupasnya kalau dulu aku kalau sebelum tahu tuh sedikit banget ya yang keambilnya dan ini lanjut aku mau kasih santan ya teman-teman santannya sedikit gitu ya aku karena aku punya sedikit dan ini udah beres ya kasih santan perutnya dan lanjut aku mau diamkan dulu gitu biar bumbunya meresap dan surut gitu dan ini aku kasih gula merah ya teman-teman dan masako garam dan gula pasir ya tadi kalau belum kerasa gitu itu manisnya bisa ditambahin gula pasir Oh ya temen-temen siapa nih yang suka sama masakan jantung pisang kalau aku suka ya ini tuh request pak suami gitu ya kemarin dia tuh ke kebun dan ngambil ini jantung pisang ya kebunnya tuh nggak dari kebun orang ya temen-temen kebunnya dari punya ibu mertua aku dan ini Alhamdulillah jantung pisangnya udah mateng tahu dan jengkolnya dan bikin sambalnya udah beres gitu Alhamdulillah ya menu harian aku hanya seperti ini ya temen-temen dan ini tuh aku suka banget ya menu ini enak sekali gitu dan setelah ini aku lanjut mau ke pasar gitu ya mau belanja keperluan warung ibu mertua aku ya karena ibu aku tuh udah sepuh gitu tapi beliau tuh semangat banget ya untuk berdagang walau hanya di rumah gitu oke temen-temen simak terus terus ya videonya jangan di skip skip dan ini lanjut aku lagi di jalan gitu ya aku ke pasarnya naik motor gitu aku mau ke pasar tradisional di garut ya tepatnya di limbangan gitu aku sering banget ke pasar limbangan ya temen-temen karena pasar limbangan tuh lebih lengkap dan ada tiga lantai gitu jadi aku suka kesini walau agak jauh gitu ya sekitar 15 menit gitu ya kalau naik motor atau 20 menit gitu dan aku ke pasarnya tuh barang anak aku yang kecil ya karena kakaknya tuh masih sekolah jadi nggak ikut kalau ikut juga nggak akan diajak sih temen-temen kalau udah pulang karena belanjaannya tuh agak banyak gitu aku mau belanja seperti sabun-sabunan gitu ya kalau jadi banyak gitu beli aku juga mau beli telur telurnya tuh beli 5 kg gitu ya temen-temen agak banyak karena di warung ibu aku stoknya udah habis banget katanya oh ya temen-temen ini harga telurnya agak turun ya kemarin kemarin aku beli tuh 28 ribu ya sekarang jadi 26 ribu udah turun gitu ya gimana nih di tempat-tempat temen-temen semua udah pada turun atau belum bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen dan ini aku lagi belanja bawang merah ya gitu keperluan untuk aku dan aku juga mau beli tip ek trondol gitu ya pesanan anak aku tapi nggak sempet aku videoin ya temen-temen dan ini paksu juga beli tanaman jeruk gitu ya jeruk lemon atau purut gitu aku nggak tahu ya temen-temen dia tuh suka banget ya beli tanaman suka banget nanem apa aja gitu di depan rumah dan ini aku mau pulang gitu ya cuma macet gitu ya kalau hari sabdu minggu selalu macet karena aku ke pasarnya hari sabdu gitu ya temen-temen jadi macet gitu dan ini ceritanya udah di malam hari gitu ya aku mau buka tip ek trondol punya anak aku gitu aku beli dua gitu ya harganya 6.000an mereknya Kenko bukan Joyko ya biasanya aku beli Joyko pengennya beli Joyko gitu maksudnya cuma lagi kosong jadi beli ini aja oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk video kali ini terima kasih banyak yang telah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe assalamualaikum